assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di delvasional teman hari ini saya mau bahas tentang cara merawat aki mobil lagi-lagi aki mobil kijang grand extra atau mobil-mobil apa aja yang jarang dipakai tapi akhirnya tetap awet yuk simak terus jangan lupa berikan komentar like video ini dan share dan subscribe delvasional Oke teman-teman kita udah di mobil hari ini saya mau sharing tentang gimana cara merawat aki mobil yang jarang dipakai agar tetap awet teman-teman yang pertama adalah kita perlu manasin mobil itu setiap tiga hari sekali nah tiga hari sekali jika umur aki ini sudah menjalani dua atau satu tahun satu tahun atau dua tahun itu wajib memanasi mobil itu selama tiga hari sekali minimal teman-teman oke cara manasinya seperti ini teman-teman yang pertama kita bisa membawa mobil ini keliling nah keliling-keliling komplek atau keliling di jalan selama lebih kurang dua atau tiga menit saja tidak perlu berlama-lamaan supaya akhirnya diri charger kembali di cas kembali bisa ngisi kembali karena pada saat kita starter aki sedikit banyak dia akan habis dengan mengajak jalan selama dua atau tiga menit sudah cukup untuk mengisi aki kembali kemudian satu hal lagi kalau pada saat yang singkat seperti itu diusahakan jangan menghidupkan head unit atau menghidupkan radio atau menghidupkan hal-hal yang membutuhkan energi listrik lainnya supaya pengisian ati kembali maksimal oke selanjutnya yang kedua adalah kita memanasi mobil dengan cara tidak keliling komplek atau tidak berjalan kita cukup manasi mobil di tempat nah jika di tempat kita perlu eh apa namanya RPM nya itu berada di 2000 di 2000 eh kita pertahankan satu atau dua menit pada 2000 RPM teman-teman seperti ini kita coba start oke pada start tadi itu aki aki itu dia banyak jalan karena dia untuk memutar di damu beda dengan kita tidak menggunakan lampu sen atau lampu hazard pada saat kita berhenti nah dia akan lebih eh banyak sedikit makan lagi oke kalau tidak jalan kalau kita tidak mutar komplek atau tidak mutar-mutar kita perlu mempertahankan RPM itu pada dua 2000 selama satu atau dua menit nah karena alternator itu dia sudah bekerja pada 2000 RPM baru bekerja alternatornya kalau kita panasin mobil hanya kita diamin aja seperti itu mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk Recharger kembali untuk cas kembali akhirnya jadi seperti ini kita pertahankan pada dua RPM jadi enggak perlu digeber-geber teman jadi kita pertahankan aja kita tahan aja sampai dua menit nah itu tip singkat dari saya pada hari ini pada hari keempat puasa pada Ramadan di hari Jumat eh terima kasih udah menyimak jangan lupa berikan komentar like dan share dan subscribe channel memberikan tanggapan saya akan buat video apalagi berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati